Intro Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa lagi dalam doa pagi GKI Gatot Subroto Purwokerto Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan Serta memuji dan memuliakan namanya Oleh sebab itu sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan Mari kita bernyanyi dari PKJ 200 Kudi Ubahnya Kudi Ubahnya Saatku berserah-berserah kepada Yesus Kudi Ubahnya Hingga jadi baru dan menjadi miliknya Kedemaran lama Kedemaran lama Kedemaran lama Dan yang baru Lebih berkena Kedemaran ku diubahnya Saatku berserah Dan menjadi miliknya Kedemaran ku diubahnya Saatku berserah-berserah Saatku berserah Berserah kepada Yesus Kedemaran ku diubahnya Kedemaran ku diubahnya Hingga jadi baru dan menjadi miliknya Kedemaran ku diubahnya Kedemaran lama Dan yang baru Dan yang baru Lebih berkena Ku diubahnya Saatku berserah Kedemaran ku diubahnya Dan menjadi miliknya Bapak Ibu Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan Mari kita bersatu di dalam doa Ya Tuhan kami bersyukur untuk berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami Terkhusus pada pagi hari ini kami dapat bangun Dalam keadaan tubuh yang segar Terima kasih untuk nafas baru yang Tuhan berikan kepada kami Sehingga kami diperbolehkan untuk kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan Serta mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi tuntunan bagi kehidupan kami Ya Tuhan kiranya Engkau memberkati kami Supaya kami membuka hati kami seluas-luasnya untuk firman Tuhan Dan kami mau ditegur oleh firman Tuhan Sehingga kami dapat melakukannya dalam hidup kami Dan menghasilkan buah-buah di dalam hidup kami Tuhan tolonglah hambamu yang akan menyampaikan firman Supaya kuasa roh kudus melingkupinya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur Amin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan pada pagi hari ini akan diambil dari Matius 11 ayat 16 sampai 19 Dilanjutkan dengan ayat 25 sampai 34 Matius 11 ayat 16 sampai 19 Saya akan membacakan untuk kita semua Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar Dan berseru kepada teman-temannya Kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak berkabung Karena Yohanes datang Ia tidak makan dan tidak minum Dan mereka berkata Ia kerasukan setan Kemudian anak manusia datang Ia makan dan minum Dan mereka berkata Lihatlah Ia seorang pelahap dan peminum Sahabat pemungun cukai dan orang berdosa Tetapi firman hikmat Allah Dibernarkan oleh perbuatannya Ayat 25 sampai 34 Pada waktu itu berkatalah Yesus Aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan langit dan bumi Karena semuanya itu engkau sembunyikan Bagi orang bijak dan orang pandai Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil Ya Bapak itulah yang berkenan kepadamu Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapak Dan tidak seorang pun mengenal Bapak selain anak Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu Pikulah kuk yang ku pasang Dan belajarlah padaku Karena aku lemah lembut dan rendah hati Dan jiwamu akan mendapat ketenangan Sebab kuk yang ku pasang itu enak Dan beban ku pun ringan Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini Dan saya memberikan judul untuk renungan kita pada pagi hari ini Dengan judul Berdamai dengan Perubahan Ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan dalam PKJ 200 Kita mengungkapkan kerinduan bahwa kita mau diubah oleh Tuhan Nah tapi sayangnya ada orang-orang yang tidak mau menghadapi atau menerima sebuah perubahan Bahkan ada juga orang yang menolak perubahan Nah perubahan itu bisa datang dari lingkungan sekitar kita Bisa datang dari orang lain Bisa datang juga dari diri kita sendiri Karena kita merasa ada sesuatu yang perlu diubah dari diri kita Tentunya sesuatu yang buruk berubah menjadi yang lebih baik Nah Bapak Ibu terkhusus di dalam situasi pandemi saat ini Kita mengalami banyak sekali perubahan Perubahan yang dulunya kita bisa bersama-sama berkumpul Sekarang ruang gerak kita jadi terbatas Tidak perlu jauh-jauh Yang dulu kita menggunakan satu masker Sekarang kita harus legowo ya istilahnya Atau kita harus ikhlas Karena ada lagi himbawan atau anjuran untuk menggunakan masker dobel Yaitu masker medis yang dilapisi oleh kain Kita selalu mengalami perubahan-perubahan dalam hidup kita Terutama juga kehidupan dalam bergereja kita Yang tadinya kita bisa setiap hari minggu on-site Sekarang kita juga harus legowo Kalau sewaktu-waktu gereja kita mengadakan ibadah secara online Nah atas perubahan ini tentu ada tujuan dan alasannya Tetapi kadang-kadang orang masih tidak mau untuk menerima yang namanya sebuah perubahan Alasannya yang pertama mungkin orang itu kesulitan Atau gagal memahami esensi dari perubahan Yang kedua ada juga ketakutan akan kehilangan sesuatu yang dianggap berharga Seperti posisi yang aman dan nyaman Kita seringkali masih bernostalgia dengan hal-hal yang lama Ya berharap memang kalau kita bisa berkumpul seperti dulu Tapi ternyata keadaannya situasinya sudah lagi tidak mendukung Maka dari itu posisi aman dan nyaman untuk bertemu orang Sekarang tidak bisa kita rasakan lagi Dan yang ketiga kadang-kadang orang menolak adanya perubahan Dan tidak mau berdamai dengan perubahan Karena tidak percaya dan menganggap bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat Atau sesuatu yang tidak masuk akal bagi dia Sehingga tidak heran bahwa orang-orang Indonesia terutama khususnya Saat ini sulit sekali menerima yang adanya perubahan Mereka masih saja enggan untuk melakukan protokol kesehatan Ya itu realita yang terjadi di Indonesia Maka dari itu ya konsekuensi yang terjadi adalah Rumah sakit banyak sekali atau dipenuhi dengan pasien-pasien yang terkena COVID-19 Sedangkan orang-orangnya sendiri juga tidak mau berubah Atau tidak mau mengusahakan bahkan berdamai dengan perubahan Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kalau kita mau melihat dari firman Tuhan yang hari ini kita baca Berbicara juga soal orang-orang yang sulit untuk menerima adanya sebuah perubahan Siapakah itu? Itu adalah para ahli Taurat dan orang-orang Yahudi yang merasa sangat tahu dengan hukum Taurat Mereka merasa bahwa hukum Taurat itu ya harus dilakukan sesuai dengan apa yang mereka pahami Hukum Taurat itu kaku dan tidak bisa disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi Nah kita melihat bahwa di dalam ayat yang ke-17 dikatakan Kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari Nah orang-orang ini yaitu ahli Taurat dan juga orang-orang Yahudi Dikatakan adalah sebagai orang-orang yang sangat sulit diajar Dan sangat sulit untuk menerima adanya sebuah perubahan Mereka sering sekali meniru tingkah laku orang dewasa Ketika pura-pura untuk melakukan pernikahan Tapi kan kalau anak kecil menganggap itu hanya sebagai gurauan Lalu mereka juga pura-pura untuk melakukan pemakaman Ya karena mereka hanya menganggap itu sebagai gurauan Nah itulah juga yang mereka lakukan terhadap Yesus Kristus dan ajarannya Mereka sering mendengar ajaran Yesus Kristus Perubahan-perubahan tentang kerajaan Allah Tapi mereka menganggap itu hanya sebagai candaan atau gurauan Bukan sesuatu yang serius yang harus diperhatikan Bukan sesuatu yang baik untuk dihayati dan dipahami Nah ketika Yohanes datang dikatakan dalam Injil Matius yang tadi kita baca Yohanes menawarkan adanya suatu disiplin rohani Dengan tidak bergaul pada dunia Lalu menjalani latihan rohani yang ketat Mematikan keinginan duniawi atau mati raga Tapi ahli Taurat dan orang Yahudi saat itu Malah menganggap Yohanes sebagai orang yang kerasukan setan Nah sekarang ketika Yesus datang membawa Injil yang lebih cair Bergaul dengan banyak orang, berbagai macam orang Termasuk orang-orang yang dianggap berdosa saat itu Itu pun Yesus dianggap sebagai para peminum dan pelahap Orang yang rakus dan pemabuk Teman pemungut cukai dan pendosa Jadi dengan demikian kita bisa katakan bahwa Selalu ada alasan untuk orang menolak perubahan Atau selalu ada alasan orang untuk tidak berdamai Bahkan tidak mau menerima adanya sebuah perubahan Nah inilah yang harus menjadi hal yang patut kita perhatikan Bapak Ibu Karena kerajaan Allah yang Yesus beritakan Bukan hanya soal ketika kita mendengarkan firman di gereja Atau ketika kita mengatakan ayat-ayat Alkitab Atau ayat-ayat hafalan kepada orang-orang di sekitar kita Tapi mewujudkan kerajaan Allah Itu termasuk berdamai dengan adanya sebuah perubahan Dan selalu mengusahakan perdamaian Selalu mengusahakan bagaimana kita dapat merawat kehidupan Selalu mengusahakan bagaimana kehadiran kita dapat dirasakan Bukan untuk menjadi batu sandungan Tetapi kita menjadi orang-orang yang membawa kasih dan kepedulian bagi sesama kita Nah maka dari itu firman Tuhan mengatakan Hikmat Allah tersembunyi bagi orang bijak dan orang pandai Tetapi dinyatakan bagi orang kecil Maksudnya apa? Bukan berarti kita tidak boleh pintar Bukan berarti kita IQ-nya harus punya IQ yang rendah Supaya hikmat Allah dinyatakan kepada kita Tapi ayat ini menunjukkan bahwa kita harus membuka diri Kepada tuntunan hikmat Allah Untuk dapat berdamai dengan adanya sebuah perubahan Dan untuk supaya kita dapat menyebarkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita Kita butuh untuk diubah dari hari ke hari Kita butuh untuk supaya hikmat Allah menuntun kita menjalani kehidupan yang baru ini Karena memang kehidupan yang baru ini tidaklah mudah Kita pasti masih rindu untuk memikirkan kehidupan kita yang lama Tetapi satu hal kita sudah masuk new normal Sebuah era yang baru yang kita tidak tahu ke depan akan seperti apa Nah Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang berdamai dengan adanya sebuah perubahan Maka dari itu kalau kita masih berbeban dan merasa berat untuk berdamai dengan adanya sebuah perubahan Firman Tuhan menyatakan Tidak mudah tapi marilah dengan kerendahan hati dan kelemah lembutan Kita memohon bimbingan Tuhan Untuk supaya kita berjalan dalam perubahan-perubahan di dalam hidup kita Berdamai dengan perubahan-perubahan yang ada di dalam hidup kita Sekaligus menjadi orang-orang yang menyebarkan kerajaan Allah di dalam setiap hidup kita Kiranya Tuhan menolong kita semua Dan Tuhan memberkati kita untuk menjadi orang-orang yang mau diubah oleh Kristus Amin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kini tiba saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita Mari kita bersatu di dalam doa Ya Allah yang sungguh mengasihi kami Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu mengingatkan kami Untuk kami menjadi orang-orang yang mau rendah hati dan lemah lembut Yang mau diubahkan oleh Tuhan Saat ini kami mengalami perubahan di dalam lingkungan hidup kami Mengalami perubahan di dalam relasi kami Mengalami perubahan juga dalam kehidupan bergereja kami Tetapi Tuhan kami tahu bahwa di dalam setiap perubahan ini Kami harus mau untuk menerima dan berdamai dengan perubahan Sekaligus kami tetap menjadi orang-orang yang dapat mewartakan kerajaan Allah Melalui sikap hidup kami dalam menjaga protokol kesehatan Juga menjadi orang-orang yang tidak takut dan menyebar kasih Serta penghiburan kepada orang-orang yang masih mengalami ketakutan Ya Tuhan kiranya Tuhan sendiri dengan hikmatmu akan menolong kami Dan kami pun juga merespon hikmat Allah itu dengan penuh kerendahan hati Supaya kami dapat diubahkan untuk semakin serupa dengan Kristus Saat ini kami juga rindu untuk berdoa Bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Yang masih belum bisa berdamai dengan perubahan Ya Tuhan tolonglah mereka supaya mereka sadar Akan protokol kesehatan yang harus dijaga Tuhan juga tolong agar saudara-saudari kami ini dapat mengusahakan Untuk mengikuti adanya anjuran untuk menerima vaksin Kiranya mereka diberikan kesabaran juga Dan diberikan daya juang untuk mengusahakan setiap kesehatan Serta menjaga kehidupan saudara-saudara dan teman-teman yang ada di sekitarnya Kami juga berdoa untuk para pemerintah dan juga nakas Yang mengusahakan juga untuk penurunan penyebaran COVID-19 Kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka Supaya diberikan kekuatan Karena kami tahu para nakas saat ini sedang sangat kelelahan Untuk menangani pasien yang semakin bertambah banyak Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan dan hikmat Untuk dapat melampaui dan mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan baik Kami sebagai orang-orang yang juga masih berjuang Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada kami Agar kami dapat melewati situasi dan kondisi yang tidak enak ini Di dalam kehidupan kami Ya Tuhan saat ini kami juga ingin berdoa Untuk gereja mu GKI Gatot Subroto Yang saat ini masih bergumul Juga untuk mengadakan Pembinaan-pembinaan iman Yang sesuai dengan kehendak Tuhan Di dalam situasi yang terbatas ini Dalam ruang gerak yang terbatas Kiranya Tuhan memberikan para pemimpin dan juga para aktivis Untuk dapat terus bersemangat Dan terus mempunyai ide-ide kreatif Dalam memberikan apa yang baik Untuk kemajuan pelayanan di GKI Gatot Subroto Kami juga berdoa Untuk kami semua Yang saat ini akan kembali Melakukan aktivitas kami kembali Kiranya Tuhan memberkati kesehatan kami semua Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan Dan apapun yang kami usahakan dalam hidup kami Supaya semuanya memancarkan kasih Tuhan Di dalam kami Biarlah orang melihat Kristus di dalam kami Karena kami ini adalah kitab yang terbuka Terima kasih ya Tuhan Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami Selanjutnya ke dalam tanganmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan bersyukur Amin Terima kasih Bapak Ibu Yang sudah mengikuti doa pagi pada hari ini Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Dan selamat bertemu lagi Dalam doa pagi Di hari-hari yang selanjutnya Tuhan memberkati